Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelebihan dan menariknya kota Lampung itu seperti apa yuk langsung aja Akhirnya Juhita ini ada waktu luang ya untuk menceritakan Nah terus kalau sekarang ini kesibukannya apa yuk berapa raga apa kesibukannya sekarang kesibukannya sekarang ngajar aja si DSD udah sambilan apa-apa ada sih cuman pas pandemi ini nyoba-nyoba jualan all shop aja kalau kota Lampung tuh kelebihannya apa sih daripada kota-kota lain bisa diceritakan dipegang kelebihan apa ya disana Lampung itu julukannya sang bumi ruai jurai sang bumi ruai jurai jadi maksudnya sang bumi ruai jurai itu apa provinsi yang aku nggak tahu sih ini mungkin ada salah-salah dikit kali ya sang bumi ruai jurai itu provinsi yang ada dua kubu gitu maksudnya tuh ada yang warga pesisir pesisir yang asli oh pribumi warga pribuminya dan ada warga yang pendatang kan banyak transmigran kalau di Lampung itu banyak sekali transmigrannya macem-macem kurang tahu sih kalau dulu paling dari Jawa itu banyak banget jadi di Lampung itu banyak banget ada suku banyak sekali suku Sunda suku Banten suku Lampungnya sendiri suku Ogan suku jaseng jaseng itu jawa-jawa serang ya terus suku Jawa pastinya itu banyak sekali dengan berbagai suku tadi dari pribuminya dengan pendatangnya tuh bisa hidup berdampingan dengan apa ya Rukun kayak gitu jadi ya itu sih salah satu kelebihannya beti-beti kalau Jambi itu dekat-dekat maksudnya provinsi Lampung setelah itu ada Jambi ada Palembang Sumatera Sumatera kalau kalau mana karena Lampung itu Sumatera Selatan sih kayak eh saya enggak ngerti Jambi ya Jambi itu apa Sumatera Selatan juga Iya mungkin karena kalau dari sini eh nyebrang merah kan turun Bakaun itu sudah provinsi Lampung jadi diapa paling Selatan ya Iya mungkin ya Iya kalau dari merah itu berapa kapalnya macem-macem kalau kapal cepat itu satu jam setengah sudah sampai enggak dia kan sama apa namanya Selat Sunda ya Selat Sunda itu kan lebih luas kayaknya daripada yang gimana ya ketampang terus kan Lampung juga terkenal dengan wisatanya yang sangat baik ya salah satunya apa sih yang ada di Lampung wisatanya tempat wisatanya kalau salah satunya kayaknya kurang salah banyak-banyak sekali kalau di Lampung itu karena Lampung itu kan besisir ya jadi banyaknya dia gunung laut kayak gitu salah satunya kalau dulu SD itu kami pasti kalau dari Kabupatenku Kabupatenku namanya ke Tanggamus Tanggamus Kabupaten Tanggamus di Tanggamus sendiri itu bahkan Lampung-Lampung Kabupaten kalau di Tanggamus itu ada air terjun wailalaan 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 kalau wai itu bahasa Lampung artinya tuh air ini kalau juga lebih itu ke Jawa Barat kalau di Lampung juga ada curug kalau di Jawa Timur biasanya pakai coba talon kalau di Lampung itu tempat wisitanya namanya pakai itu tadi pakai Wai Wai itu bahasa Lampung artinya air itu ada Wai apa tuh tadi Wai Lala A terus pantainya ada pantai Terbaya pantai Tanjung Setia pantai Wai Gelang lagi pakai Wai lagi pantai Wai Kambas itu artinya air cuman belakang-belakangnya kalau Wai Kambas itu lumayan jauh dari Kabupaten saya karena kalau saya masuknya Lampung Selatan kalau Wai Kambas itu di Lampung Tengahnya terus bagus lagi itu ada di Lampung Barat jadi kalau Lampung Barat dari Kabupatenku dia langsung naik ke gunung gunung gunungnya nggak tahu nah di Lampung Barat itu enggak sih di kalau masuk ke Wai eh Wai sampai Lampung Barat itu jadi kita naikkan namanya Barat itu tanjakan sedayu sedayu terus ke atas lagi itu ada namanya Taman Nasional namanya Taman Nasional Bukit Barisan terus ada di pantai ikruwi itu namanya itu artinya nggak tahu nama-nama tempat nama daerah itu bagus-bagus pasti udah banyak apa wisatawan asing yang ke sana karena disana kan apa yang di Wai Kruwi itu tadi dan Lampung Barat yang ke sana kantainya masih lepas semua jadwal kombaknya itu dia seneng untuk surfing Iya buat surfing itu divingnya kalau diving itu adanya di di pesawaran beda lagi jadi kalau di Lampung Barat itu dia pantainya lepas ompaknya tinggi-tinggi tahun akhir tahun kemarin ini Desember saya ke kemana ke pantai ke pantai gigi hiu itu di Kabupaten pesawaran pesawaran itu juga jauh banget jauh banget cuman aku punya saudara itu maksudnya Lampung Selatan banyaknya karena di pantainya Ismah ya batunya itu dia tinggi-tinggi terus runcing-runcing kayak gigi hiu gitu itu bagus banget sih cuman medannya masih masih susah nggak dia dicor jalannya cuman nggak full jadi jadi ada yang tengah jalan itu jadi dia ada beberapa jalan tuh yang masih susah banget jadi kemarin kita naik kalau kalau ke gigi hiu pantai gigi hiu pakai mobil bagus nggak bisa jadi kemarin ya ini L300 apa ada-ada yang kayak gitu cuman pas saya nggak gitu itu terus kita rame-rame karena di sana masih ya kayak gitu kalau ada misalnya pengajian kayak gitu ya dari desa apa ke desa apa gitu dia naiknya ibu-ibu rombongan pakai truk atau pick up terus kalau untuk makanannya yang khas di sana itu apa kayak contoh misal di Palembang kan pempek kalau padang kan masakan padang kalau di Lampung itu masakan apa aja kuliner kalau apa aslinya Lampung sendiri sebenarnya enggak enggak ada yang spesifik sih karena yaitu tadi banyak-banyak pendatangnya gitu jadi makanan padang di Lampung pun banyak sekali gitu terus ditemuin dimana-mana lah gitu ya sama aja kayak cuman kan rasanya memang beda rasa baksonya sama disini itu pas aku pertama kali datang kesini tuh kayak adaptasi dulu sama rasa beda banget kan kalau disini kan ya tekstur baksonya ya kuahnya enggak jadi kalau disana baksonya itu pakai pasti pakai toge sama sawi sayur sawi itu minyak itu ada mie putih dan mie kuning kalau disini kadang ada mie putih doang terus pakai kol ya kok disana enggak iya jarang kan kok disana enggak ada bakso pakai kol gitu jadi kayak kubis ya kubis ya kubis ya gitu jadi pas pertama kali makan pas pertama kali kesini terus lihat bakso pakai lontong kaget enggak gitu kok bakso pakai lontong kubis terus eh karena disana banyak laut jadi banyak ikan tuh jadi kalau biasanya ada perayaan adat Lampung jadi kalau adat Lampung pas perayaan tuh dia pasti masak gulai taboh gulai taboh itu ikan di iya dikulai iya dikulai gulai itu bahasa Lampung artinya sayur gulai taboh itu saya lupa gitu jadi ikan ikan disantan eh disantan terus di bumbu merah kayak gitu oh daging ya ikan terus pindang ikan kalau di sini kan pindang itu ikan pindang yang di asap ya kalau disana pindang ikan itu jadi ikan laut direbus pakai air terus dikasih bumbu-bumbu kayak cabai terus tomat ya sama rempah-rempah apalagi ya ya tempat juga banyak terus ada otak-otak ikan ya tapi sebenarnya otak-otak ikan itu dari bangkai kurang-kurang ya ya disana ada otak-otak ikan jadi dia beda-beda kan tiap daerah kayak di Bandung tuh ya ada otak-otak di Bandung kan tapi dia terbuatnya dari otak-otak Bandung kalau di tempatku otak-otak itu dari sama daging ikan tapi daging ikan tendiri daging ikan tendiri terus ya dicampur tepung kayaknya tepungnya tapi sedikit lebih banyak ikannya terus enggak tahu dikasih bumbu apa dia dibungkus pakai daun terus dipanggang gitu dia kecil-kecil segini mungkin dipanggang terus dimakan pakai kuahnya itu kuah merah enggak jadi ya cuman dilipat pakai apa dibungkus pakai daun terus dipanggang daun pisang kalau disana daun pisang kan murah kok disini mahal kan karena di Lampung juga banyak pisang biasanya Jakarta itu yang apa suplai 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 apanya pisangnya dia dari Lampung pisang jadi banyak banget yang truk-truk Lampung yang mat pisang dibawa ke Jakarta disini kan jajanan daerahnya kan kayak lempar kayak lanting kayak apalagi Nogosari ya terus kalau disana itu ada apa aja jajanan daerahnya di Lampung jajanan tradisional kayak gitu sih disana juga ada ya biar apa namanya Nogosari kalau disana namanya bukan Nogosari saya nyebutnya lambang sari nyebutnya lambang sari cuman ya ya persis sama Nogosari untuk snacknya biasanya orang-orang yang dari Lampung itu bawa oleh oleh keripik pisang keripik pisang Lampung rasa-rasa banyak Lampung ya banyaknya kalau di Lampung itu pisang jadi dia keripik pisang tapi dirasa-rasa ada rasa coklat stroberi banyaklah gitu dan itu enak aku pernah jualan kok enggak maksudnya di sini online cuman waktu diajak sama emas sih kakak ya nyoba itu untuk openpuk itulah dan banyak yang minat lumayan tuh kok dulu dulu sekarang enggak tahu kakakku enggak ini enggak apa order lagi banyak saudara lampu yang dari Lampung disini banyak kan dong kalau yang kandung dari itu enggak ada sih cuman kayak musik membahas tentang adatnya di Lampung itu yang lebih mencolek tuh apa yang lebih apa tuh maksudnya tertarik eh spesifik ya iya adatnya disana itu apa kira-kira adat Lampung ya itu banyak sih eh kental banget tapi untuk yang bener-bener orang asli pribumi gitu pasti ada upacara namanya upacara adat tapi aku enggak enggak seberapa paham sih kayak mana prosesinya gitu-gitu cuman kalau di Lampungnya sendiri kayak di kantor gubernurnya gitu-gitu kalau ada tari eh kalau ada tamu-tamu penting gitu dia disambut pakai tarian gitu namanya ada tak tari sembah sih kalau enggak enggak masalah jadi itu nyambut apa ada tamu penting gitu dengan busana dengan busananya khasnya sana gitu kalau tari sembah itu dia pakai atasannya putih gitu terus bawahannya pakai kain tapis Lampung kain-kain yang asli Lampung kan tapis lah tapis berseri Lampung kain eh enggak dia kayak oke tenunan gitu tapi kain tapis ya tadi nanti browsing lah ya kalau di Lampung tuh namanya kain tapis berseri 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 ya ada apa batiknya pola batiknya itu ada ciri khasnya sendiri gitu ada ciri khasnya sendiri gitu ya motifnya itu ada sendiri tapis berseri Lampung ya itu ya itu tadi dari kain tapis berseri dibikin shal gitu biasanya terus eh apa ada mahkotanya nama-nama mahkotanya itu seger-seger nggak ada maknanya sih itu ada apa namanya punya tuh sembilan terus kalau untuk yang ada-ada ketika itu tahu enggak kalau nggak tahu ya ya nggak papa skip ya ada sebenarnya cuma itu ya cuma nggak tahu terus biar teman-teman tertarik ke Lampung ini kelebihannya Lampung kok apa saja sih ya kelebihan biar mungkin yang yang nonton ini pengen kesana itu ada apa aja kira-kira kelebihannya ya kelebihan itu ya setiap setiap daerah itu kan pasti punya kelebihan masing-masing kan punya daya tariknya masing-masing gitu kalau di Lampung di Lampung ya itu tadi dari wisatanya banyak banget pantai-pantai yang masih murni yang masih bersih gitu di Lampung jadi saya sendiri juga belum apa belum eksplor Lampung sampai ke dalam-dalamnya sih kepingin sebenarnya kepingin banget gitu untuk pantai-pantainya yang bagus-bagus ada salah satunya tuh pengen ke Teluk Kiluan jadi di Teluk Kiluan itu kalau sore banyak lumba-lumbanya ya banyak lumba-lumbanya dia ya gitu berenang loncat-loncat gitu banyak banget iya mungkin ada mungkin ada cuman yang yang terkenal di Teluk Kiluan itu ada lumba-lumbanya gitu iya kira-kira dia sore hari gitu nggak tahu ada jam-jamannya gitulah pokoknya penangkaran penyum nggak ada kayak iya di Bali jadi ya buat teman-teman yang jadi ditanya Lampung tapi nggak paham Lampung yang kepingin kan survive apa explore ya explore Indonesia eh boleh main-main ke Lampung gitu rasanya ya ya pastilah kalau misalnya ke Sumatera kan kita pasti lewat Lampung kalau tidak erat tapi kecuali kalau naik pesawat nggak bisa ya terus untuk transportnya kesana itu biasanya naik apa kalau untuk juwita ini kalau transport untuk pulang ke Lampung gitu pulang ke Lampung itu udah ada jalur darat jalur udara ya mungkin cukup segitu saja teman-teman terima kasih untuk mbak juwita juwita atas waktunya meluangkan semoga teman-teman terinspirasi ingin ke Lampung jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton bye bye